Bismillahirrahmanirrahim Baik dan buruk Sesuai dengan kehendak Allah Diimani Bukan untuk dibahas Kenapa? Ini harus dipahami Tidak ada manusia yang boleh membahas takdir Takdir tidak boleh dibahas Takdir harus diimani Itu pertama Yang kedua Takdir itu sesuatu yang sudah terjadi Kalau belum terjadi namanya belum Takdir Kalau sudah terjadi namanya tak Takdir Kodok itu ketentuan Kodar itu takdir Kodok dan kodar Kodok yang terjadi namanya tak Takdir Sudah terjadi takdir Barang belum terjadi kok kamu bahas Aneh Barang belum terjadi kok kamu pikir Aneh Otak manusia, kepala manusia Kapasitasnya hanya untuk mengimani takdir Bukan untuk membahas takdir Makanya kalau kita ribut, ruwet, mikir takdir Siap-siap masuk rumah sakit Ji Jiwa Kenapa? Jeblok kongselet Kepalanya tidak kuat Kepalanya tidak Tidak mampu Tidak mampu apa? Mencerna rencana ilahi Takdir itu urusan Allah Nah kok kamu mau pelajari Allah Mau mengerti Allah Kamu mau paham saya saja tidak bisa kok Kamu mau paham dirimu sendiri saja tidak? Tidak mampu Gaya mau paham Allah SWT Terus bagaimana? Ya sudah Amallah yang istiqomah Ibadah lah sebaikmu Mungkin Tidak usah membahas takdir Jalan hidup detik demi detik Nikmati waktu demi waktu Tidak usah mikir nanti bagaimana Kemarin seperti apa Dulu catatan saya apa Nanti saya masuk kemana Tidak usah ngurus itu Urusan Kamu disuruh sholat? Sholat Suruh puasa? Puasa Suruh zakat? Zakat Suruh bekti? Bekti Maksiat Istighfarto Debat Amal soleh Syukuri Tenang pikiran Tidak ruwet Begitu mikir takdir Stres Jeglek Sudah saya sudah ketemu banyak orang begitu soalnya Habib Saya Merasakan sesuatu Dan ini Ada satu Himboan saya Buat siapapun Entah ustad Entah santri Ya Entah guru Pokoknya yang ngajar Maupun yang dia Diajar Jangan pernah ngomongkan Ngimpi Yang jelek Kepada masyarakat Saya mimpi Bla 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 Nanti akibatnya Bla 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 Syariatnya Rasul S.A.W Mimpi elek Gak boleh diceritakan Syariat Mimpi jelek Jangan ceritakan Betul Betul Jadi kalau kamu Punya mimpi yang jelek Jangan ceritakan Siapapun Satu Yang kedua Mimpi baik Tidak boleh diceritakan Kecuali Kepada orang Yang bisa dipercaya Itu syariat Nabi Muhammad S.A.W S.A.W Ya Makanya gak usah Mikir Nanti bagaimana Nanti bagaimana 2019 Indonesia akan Geger Sengomong Sobo Tuhan Saja belum ngasih tau Kok kamu udah ngasih Tau Rasulullah Juga gak ngasih tau Kok kamu ngasih Tau Jangan percaya Pada siapapun Yang ngomong Seperti itu Kita disuruh Membangun Pikiran-pikiran Yang positif 2019 Angka 19 Angka Kemenangan Umat Islam Angka 19 Angka Yang baik Untuk Muslimin Maka 2019 Akan Tahun Kemasan Indonesia Itu Yang harus kita Sebar Luaskan Mikir Sengapik Dulur Ojo Mikir Sengel Elek Seneng Gawang Mumet Nanti Akan Ada Bencana Mati Gak Nunggu Bencana Datang Satu Orang Habib Saya sakit Kata Dokter Saya akan Mati Lima Bulan Lagi Itu Terlampau Lama Besok Mati Bisa Kok Nunggu Lima Bulan Lagi Mati Gak Nunggu Penyakit Penyakit Gak Bisa Menyebabkan Kematian Bencana Gak Buat Kamu Mati Mati Gak Nunggu Bencana Banyak Orang Kena Bencana Hidup Banyak Orang Yang Gak Kena Bencana Mati Betul Makanya Jangan Bingung Bencana Akan Datang Urusani Sementeng Aku Dungo Ya Allah Singkirkan Bencana Dari Kami Kan Begitu Ya Mau Datang Biarin Emang Gua Birkirin EGP Sementeng Aku Solat Mikir Sing Ape Nanti Kamu Kelelep Nanti Kamu Kena Tsunami Nanti Kamu Ditelan Bumi Ramasalah Muburi Tambah Penak Ya Kuburan Masal Berjamaah Koncon Ya Oke Tapi Mugamugos Selamat Mikir Sing Ape Ape Gak Usah Takut Dan gak Usah Nakut Nakuti Orang Lain Paham Maksud Saya Dah Syariat Syariatnya Suruh apa Boa Yang Baik Baik Bahkan Kalau Kita Percaya Sama Cecak Enggak Boleh Boleh Enggak Percaya Tekek Tekek Gimana Saya Enggak Enggak Maham Soalnya Orang Yang Biasanya Mau Pergi Ya Mangkat Orang 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 Mau Keluar Kejatuhan Cecak Bingung Wah Saya Kejatuhan Cecak Ini Mau Keluar Bencana Masuk Cecak Menimbulkan Bencana Ngawur Bingung Sama Bencana Gara Gara Cecak Kepala Saya Kejatuhan Cecak Kenapa Ini kok Gelas Tumpah Kenapa Orang Dulu Pinter Gelas Tumpah Pecah Rezeki Melimpah Orang Dulu Begitu Betul Betul Anaknya Jelungup Suruh Bila Anak Selamat Tolak Balak Piring Pecah Biar Tolak Balak Langsung Banyak Balanya Tertolak Orang Dulu Semua Ngajari Mikir Seng Ape Ape Orang Tau Mikir Seng Seng Ngelek Gak Pernah Mikir Yang Jelek Gak Pernah Menimbulkan Orang Khawatir Paham 2019 Dunia Dan khususnya Indonesia Insyaallah Tahun Kemasan Umat Islam Islam Semakin Mencorong Muslim Semakin Mencorong Bangsa Ini Semakin Hebat Semuanya Semakin Baik Kalau Energi Positif Ini Muncul Di Kepala Dan Hati Kita Masing-masing Itu Menjadi Doa Yang Luar Biasa Ingat Kata-kata Habib Novel Pikiran Mu Adalah Doamu Pikiran Mu Adalah Doamu Sak Mikir Welek Berarti Untukmu Welek Mikir Bagus Kamu Dapatnya Bagus Alhamdulillah Dah